selamat menikmati tempatnya di pinggir stasiun Kausi Gangsan dia tinggalin utang sebesar 10.000 NT uang Indonesia itu 4 juta lebih aku kehilangan kontak dia karena aku sebagai saksi dari utang dia aku pinjemin KTP karena aku bantu dia itu ikhlas dulu dia bilangnya gak bakal kabur dan dia akan membayar utang-utangnya dia tapi sekarang malah tidak malah sekarang pihak bank Taiwan ngejar-ngejar aku sedangkan aku disini baru kerja 1 bulan baru dateng karena kemarin aku cuti aku didatangi lagi sama pihak bank minta tanggung jawabnya sama aku karena aku saksi aku pinjemin dia KTP pakai KTP aku tapi sekarang Mbak Nur Jamilah itu gak tahu kemana dia berada karena dia kabur aku kehilangan kontak dia tolong Mbak Nur bayar dulu utang-utang kamu kamu yang makan uangnya masa aku yang harus bayar utang kamu Mbak Nur tolong dong Mbak aku disini gak mau terbebani oleh siapapun aku gak mau ngurusin utang-utang kamu tolong bayar dulu Mbak Nur kamu janjinya mau bayar dari tahun kemarin bilang sama aku mau bayar tapi kenapa kamu sekarang blokir aku dan entah kamu kemana aku gak tahu kamu dimana bayar dulu dong Mbak jadi aku gak mikirin utang-utang kamu aku takutnya majikan baru ini tahu misalkan aku yang ngutang Mbak Al buat semuanya Mas tolong kalau emang tahu Mbak Nur Jamilah kasih tahu aku dan bagikan video ini agar dia agar dia itu membayar utang-utangnya dia sendiri dia masih punya utang disini aku gak mau membayarnya tolong Mbak bagikan ya video saya agar Mbak Nur tahu aku lagi nyari dia aku kehilangan kontak dia tolong minta bantuannya buat sahabat Dumai sahabat Facebook aku bagikan video saya aku pusing mikirin utang-utang dia kalau utangnya 500 ente gak masalah aku bayar ini loh 4 juta ngasih makan buat keluarga aja aku pusing masih nyari apalagi utang-utang bukan buat keluarga dia orang lain aku gak mau bayar tolong bayar cari yang namanya Nur Jamilah dia kaburan tolong bagikan video saya aku buat keluarga aja gak cukup apalagi buat bayar utang orang lain buat pelajaran aku teman-teman hati-hati kalau punya teman dimanapun berada di perantauan jangan terlalu percaya sama teman harus baik dan teliti siapa yang baik dan mana yang gak baik jangan terlalu percaya sama teman cukup aku yang ngerasain sekarang ketipu sama teman sendiri yaudah terima kasih ya mbak al ma semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati